Dampak kelangkaan minyak goreng sangat terasa terhadap produsen tempe kripik di Kaupaten Ponrogo. Salah satunya Suprapto, pemilik rumah produksi kripik tempe di jalur Uler Kambang, Kelurahan Tambak Bayan, Kecamatan Kaupaten Ponrogo. Sebelum terjadi kelangkaan minyak, tempe kripik cap kembang miliknya hampir setiap hari produksi. Namun saat ini, dirinya hanya berani memproduksi tempe kripik dalam satu bulan hanya 3-4 kali produksi. Hal tersebut guna mengurangi pemakaian minyak goreng. Terlebih dirinya saat ini hanya mengandalkan minyak curah kilauan setok bulan Desember 2021 lalu. Ya, mulai tahunnya tahun 2000. Sampai sekarang ini, makna masih kecil-kecil itu. Terus sekarang itu kan minyak kan susah deh Pak, dicari apa ya? Iya, susah. Itu dampaknya apa sih Pak? Jampaknya kita ya bikinnya arang kadeng, ya. Kalau bikin ya, biasanya itu tiap hari goreng sekarang paling ada di bulan itu 4-3 kali gitu. Di bulannya sih. Kalau minyaknya itu biasanya pakai minyak apa sih Pak? Pakai, biasanya pakai-pakai aduk pakai... Apa Pak? Kilonan itu? Iya, kilonan itu. Curah namanya. Curah? Iya. Kalau curah itu sekarang harganya berapa sih Pak? Harganya itu waktu itu saya masih murah Rp18.000 dulu. Sekarang nggak boleh loh. Kalau ada itu barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada? Barangnya itu nggak ada. Bedianto, Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kauvaten Ponrogo, saat dihubungi via telepon menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan dan diketahui harga minyak goreng sudah berangsur menurun. Namun banyak penjual yang kekurangan stok. Untuk itu, Disperdakum bakal melaksanakan operasi pasar guna membantu masyarakat Ponrogo untuk mendapatkan minyak. Jawa mulai minyak goreng itu mulai sedikit langkah. Kita sudah mampu terus bantu pasar bagaimana keadaan, apa betul minyak itu betul-betul tidak ada. Yang pertama, apa betul harganya juga mahal. Yang pertama, setelah itu, kapan hari kita ketahui memang itu kebenarannya begitu adanya, kita ngadakan operasi pasar. Operasi pasar yang dipasihkan di pasar-pasar itu beberapa hari yang lalu, itu sudah mulai menurun harga. Soalnya ini dua hari ini kelihatannya mulai merangkat, tidak ada barang lagi. Insya Allah kita bisa akan segera operasi pasar. Ega Patria, JTV Ponrogo